Indikator politik mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun 9,7 persen pada September 2022. Penurunan tingkat kepuasan publik ini bersamaan dengan penolakan kenaikan BBM di masyarakat. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun drastis pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan indikator politik. Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mencatat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun 9,7 persen setelah pengumuman harga BBM dari 72,3 persen menjadi 62,6 persen. Penurunan tingkat kepuasan publik ini bersamaan dengan penolakan kenaikan BBM di masyarakat. Burhan menyebut mayoritas masyarakat menolak kebijakan tersebut. Burhanuddin mengakui tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi baru pulih bulan lalu setelah kelangkaan minyak goreng. Pada bulan April, kepuasan publik Jokowi hanya di angka 58,1 persen. Apakah Presiden Jokowi mampu atau tidak untuk kembali menaikkan approval ratingnya? Apalagi setelah mendapatkan keleluasaan untuk mengalihkan subsidi BBM demi kebijakan yang mungkin lebih tepat sasaran. Itu yang kita tunggu. Kalau misalnya tren penurunan ini masih berlanjut, tentu jadi masalah. Survei indikator politik ini dilakukan pada 5 hingga 10 September 2022 dengan melibatkan 1.219 orang responden. Ambang batas kesalahan survei ini kurang plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jakarta Tim Liputan, Adik Sjad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.